Intro Pemirsa, kembali lagi dalam program Seputar Surabaya bersama saya, Muhammad Fahirus Seorang kakek penyandang tunan netra, akhirnya berangkat naik haji bersama sang istri Setelah keberangkatannya, sempat tertunda karena pandemi COVID-19 Kakek berusia 77 tahun ini, naik haji setelah mendaftar di tahun 2011 lalu Muhammad Soleh, seorang tunan netra asal Magetan, Jawa Timur, merasa sangat bersyukur dapat berangkat haji ke Tanah Suci Lelaki berusia 77 tahun ini, akhirnya berangkat haji bersama sang istri Putina setelah sempat tertunda karena pandemi COVID-19 Mbak Soleh menyebutkan dirinya masuk jamaah haji cadangan Mbak Soleh mendaftar haji bersama istrinya Putina pada tahun 2011 Saat itu dia bertekad mewujudkan cita-cita yang telah dia miliki sejak anak-anaknya masih sekolah Setelah mendaftar, bapak enam anak ini beberapa minggu lalu mendapat kabar dari PPIH Embarkasi Surabaya Kalau dirinya jadi berangkat ke Tanah Suci Mbak Soleh bercerita dirinya tidak bisa melihat sejak tahun 1977 Saat itu dia mengecek baterai dengan menggunakan bola lampu namun tiba-tiba meletus dan mengenai kedua matanya Seketika itu dia tidak bisa melihat Pekerjaannya yang awalnya sebagai petani terhenti Setelah lama menganggur, dia belajar memijat Dari jasa sebagai tukang pijat itulah dia menabung dan bisa naik haji Ras, maksudkan Ini doktor yang menjangu ibu ya? Pun tahun berhenti Barung거나 proclaim Niatnya bete nih 네가 berharap jaga ini buiti Iya Berharap kemerhatannya Iya Tahanan Bon Art también ARD 웃 Putra lu mentre Mbak Putra 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 6 biskundel kalih rik 13 utuh Nimpun telulah cucu nih anu mutis Tunggah ini kesehariannya bautik ikhtiar Mbah Solek ke Tanah Suci akhirnya terwujud dan mengantarkannya ke asrama Haji Sukolilo bersama sang istri dia berharap bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan saat pulang ke tanah air bisa menjadi haji mabrur Stadi Setia Surabaya TV Demikian seputar Surabaya edisi kali ini saya Muhammad Fahir Sermawan salam Surabaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!